Perhimpunan inilah kemudian yang disebut dengan orientalis stisrak Yang fokus kepada bahasan hadith Di antara mereka bernama Irnas Gulzihar Kesimpulan pertama bagaimana mengacaukan pemahaman orang Islam terhadap hadith Sampaikan pada mereka dengan satu persoalan logika Logika pertamanya hadith itu baru disusun, dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW Silahkan baca Tulisannya Dr. Ugi Sugiharto, beliau bahas juga salah satunya disitu Kayak haji Allah yarham Ali Mustafa Ya'qub dengan kitabnya Kemudian beliau menulis buku dalam ilmu hadith Dan seorang ulam hadith Indonesia insyaAllah Tapi itu pernyataan pertama yang muncul Hadith itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat Sehingga logikanya secara logika bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah tidak ada Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan logika itu logis Wah 200 tahun itu dikarang-karang saja Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun itu cuma karangan Nah itu disampaikan oleh Ignaz Golisar Saking pentingnya ini, saking kagetnya, anak ikut nangis tuh Saking sedihnya, itu luar biasa Memang orang ini luar biasa Kacau orang ini Untung micnya hidup gitu kan Gak apa-apa Di teman-teman sekalian, fokus yang paling penting adalah Sebetulnya ketika kalimat-kalimat ini muncul Nanti ada banyak kalimat-kalimat Kalau anda temukan Ah, itu telat Orang sekarang itu orang pada telat Ya, tapi Ignaz ini dia kuat Dia hafalan hadithnya banyak Kemudian dia kajiannya banyak Sampai dia merumuskan racun yang pertama seperti tadi Jadi kalau orang itu terbagi 4 bagian orang dulu Sekarang ada yang kelima Orang dulu itu ada yang Orang tahu bahwa dia tahu Rajulun yadri anahu yadri Yang kedua orang tahu bahwa dia tidak tahu Ya, Rajulun yadri anahu la yadri Yang ketiga orang tidak tahu bahwa dia tahu Rajulun la yadri anahu yadri Itu mesti bangun Yang keempat ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu Yang keempat ini orang bodoh Tidak tahu bahwa dia bodoh Bukan Itu orang dulu Yang sekarang, orang sekarang ada yang kelima Orang bodoh Tidak tahu dia bodoh Dan ngajak orang lain bodoh Itu yang bahaya Jadi kalau yang dulu Menyoal hadith Dia hafal hadith Orang sekarang Menyoal hadith Baca hadith saja gak bisa Itu masalahnya Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya Pernyataan pertama Hadith itu Baru dikumpulkan Dikodifikasikan Dikimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi Maka dia sampaikan Tuduhan Ini baru dibuat-buat belakangan Belum tentu Nabi menyampaikannya Baik Apakah setiap masa Yang telah berlalu Menunjukkan eksistensinya Tidak ada Nah, ini sedikit agak berat Apakah setiap masa Yang sudah berlalu Kemudian muncul sesuatu Menunjukkan eksistensi ini Tidak diakui Nabi wafat 200 tahun setelahnya Tiba-tiba ada hadith Apakah langsung kita tolak hadithnya Dengan alasan Karena bedanya 200 tahun Kalau logika ini dipakai Maka kita katakan Mas Abu Anda pun tidak kami akui Sebagai manusia Karena Anda lahir setelah Nabi Adam Wafat ribuan tahun yang lalu Logika yang sama Logika yang sama Sama Oh tidak Saya ada kok nasabnya Ada nasabnya Nasabnya siapa? Ke zaman Nabi Muhammad saya Anak bin misalnya Umat Muhammad SAW Ya Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Muram Bin Kirab Bin Ka Bin Rahid Dan selesai sampai Nabi Adam AS Ketemu Begitu sampai ketemu Maka kita jawab Hadith pun seperti itu Dia punya nasabnya Dia punya urutannya Dia punya jalurnya Dia punya transmisinya Ke orang yang disebut nasab Ke hadith disebut dengan sanad Sanad Hebatnya ulama kita Dari sejak zaman Nabi SAW Zaman para sahabat Sudah diduga Makanya Mohon maaf Akan ada persoalan-persoalan Menyangkut itu Karena itulah para ulama Membuat kitab-kitab yang ketat Untuk merumuskan tentang jalur sanad Sampai iman musti Membuat satu kitab khusus Bab khusus Tentang persoalan sanad Halaman 119 Juli pertama Paling kini sebelah atas Babul isna di minad din Bab belajar agama Sesuai urutan sanad Itu yang menentukan Benar tidaknya dalam agama Jadi ulama kita sudah melacak Bagaimana kalau disoal nanti Maka sanad dia perjelas dulu Makanya dalam hadis ada sanad Transmisi riwayat Dimana Imam Al-Bukhari Menyampaikan hadis Padahal tidak pernah ketemu Nabi Maka Sampai ke Nabi Kalau dipersoalkan Kamu bagaimana bisa mengimpun hadis Kan baru lahir sekarang Saya menemukan dari sipulan Sipulan mengambil dari sipulan Sipulan mengambil dari sipulan Sipulan yang mengambil dari sipulan Sampai dari Nabi SAW Apa buktinya dia hidup? Kitabnya ada Kitab wafatnya Kitabnya ini Ini sifat baiknya Ini sifat buruknya Sampai ketahuan sifat buruknya Ditemukan Ditemukan Sampai kualifikasi hadisnya Yang sohih ini Syaratnya lima Kalau di luar yang lima ini Turun Jadi hadis Hasan Hasan ketemu Hasan Sampai turun semuanya Hadis Baif Hadis Maudu Hadis Matruk Dan seterusnya Ada turunannya teman-teman sekalian Semua itu dibuat ketat Dan cuma dalam disiplin ilmu hadis Yang bisa mengatakan riwayat Sampai jelas kepada Nabi SAW Sehingga hitam dan putih Setelah diterangkan Kursi pun berubah Tadinya merah jadi hitam Tadi belakang Hitam Yang abu-abu Tidak ada Balik ke sini Jadi ketika ada orang mengatakan Misalnya hadis tidak bisa diterima Karena 200 tahun dia baru muncul Maka kita jawab dengan logika dulu Anda pun saya tidak bisa terima sebagai manusia Karena Anda terlahir setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat Saya tidak terima Anda Anda dari ujung kepala Sampai ujung kaki Anda bid'ah Anda tidak ada di masa Nabi Adam AS Jadi kalau Anda menolak hadis Baru 200 tahun Anda sudah ratusan ribu tahun Tiba-tiba ada di sini Anda siapa? Jelas ya? Jadi kalau melawan orang seperti itu Tidak usah pakai dalil Kecapean Capek Tuh Habis berapa jam kita membahas seperti itu Cuma kita penting butuh riwayat Supaya paham Bahwa kalimat yang disampaikan oleh lisan orang ini Dititipkan oleh Allah SWT Sebagai pertanda kepada kita Ada sesuatu di lisan orang itu Siapa dia? Siapa Anda sebetulnya? Kemarin pakai topi Santa Sekarang pakai kaos Santi Ya Besok pakai begini Pakai kaosnya Sinta Besok-besok bicara begini lagi Anda siapa sebetulnya? Halo? Awas hati-hati Saya tidak mau sebut nama dan sebagainya Tidak Karena nama itu kadang-kadang ada yang sama Tapi tidak seperti itu perilakunya Ada Teman-teman sekalian Perhatikan para janda-janda dan sebagainya Ada Ada daerah sampai disebut bikin kaos Bukan ada betul Dia Dia menyampaikan wasiat dari ayahnya Perhatikan Orang dikenalkan suami sekitaran Bawa beras Dia sampaikan Bawa beras Dia sampaikan Sampai disebut ayah para janda Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Abu janda Tapi itu betul Bukan menyebarkan hadis Hadis ini Hadis ini Benera begini Aliwa begini Araya begini Gak sama Kita tidak menyebut nama Kita menafsirkan nama Jadi Teman-teman sekalian Turunannya Saudara-saudaranya itu Kaya liberal Sekuler Plural Itu saudaranya semua Saudara semua nyambung Luntutan akhirnya Itu kesini Kesini Saya sudah lumayan Agak sedikit Kenyang Bertemu dengan orang-orang demikian Tapi tokoh-tokohnya langsung Ya ini kami menemukan Dengan Jamal Al-Banna Bicara begini Saya ketemu orangnya langsung Pendapat Jamal Al-Banna Tokoh begini Hafal hadis Demi Allah saya ketemu langsung Dalam satu seminar Kita ngobrol Ini tahsyat ya Begitu Berpaling dari Al-Quran Maka Quran pun tidak Diucapkan dalam lidahnya Tadinya hafal Quran Paham banyak hadis Orang tuanya ahli hadis Tapi tiba-tiba hilang Muncul di barat Pulang dari barat Tiba-tiba berubah Pemikirannya berubah Bicara begini 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 diundang Begitu diundang Mengucapkan Kulhu Allah Terbolak-balik Ayatnya Ketika bertemu Kemudian Terpisah dari rombongan Baru berkata Kalau Masih bisa konsisten Dalam kebaikan Jangan coba-coba Masuk ke ranah ini Karena kalau sudah masuk Sulit keluarnya Kalimat yang kami Dengar sendiri Langsung ada keterangan Dan sebagainya Langsung sampai Dengan keterangannya Ini teman-teman sekalian Sama Jalurnya ke sini Ujung-ujungnya Korerasinya sama Itu tantangan kita Antum gak usah marah Karena itu tantangan dunia Jangan marah Kita tertantang Dengan itu semua Artinya Antum mesti pintar Mesti belajar Jangan mencela Kalau mencela Antum kalah Dia belajar bahasa kita Kita belajar bahasa dia Dia belajar pemikiran kita Kita belajar pemikiran dia Bikin antum kelas pemikiran Bikin kelas orientalis Pelajari mereka siapa Sehingga dengan itu Antum melawan dengan ilmiah Dia ilmiah Antum ilmiah Masa dia pakai ilmiah Antum pakai otak Maksudnya marah-marah Dan sebagainya Antum pakai emosi Kan gak nyambung Dia pakai ilmiah Antum pakai ilisan Antum pakai celahan Antum yang kalah Tidak Lawan dengan kebaikan lagi Dan jangan cari pertentangan Yang kontraproduktis Tidak Tulisan Balas dengan tulisan Ilmiah Dengan ilmiah lagi Data Dengan data lagi Data Dengan data lagi Data kurang Sampaikan Saya masih ingat itu Masuk top coffee Dari awal Ya Tiketnya 30 lira Kemudian masuk Ya Bukaannya seperti ini Paling kiri itu yang perempuan Paling kiri perempuan Paling kanannya Dia pakai rompi Di sebelah sini Masuk belok kanan Di situ ada tentara Pegang seperti ini Tentaranya masih muda Kalau yang paling kanan Itu usia 40an Seperti itu Pegangannya seperti ini Tapi bisa dipoto dia Bisa dipoto Samping kanan kiri Untuk melurus lagi Jalan kisaran 300 meter Kedepan baru ketemu bab Warnanya hijau di situ Dan tarik-kiris lurus Dan antum belok kiri Begitu belok kiri Antum akan menemukan Salah satu tempat museum Itu untuk Semacam miniatur Kaabah tempo dulu Tapi bukan miniatur Kaabahnya Di situ ada mizabnya Ada bagian kunci Kaabahnya Sebelah kiri Kunci Kaabah Dengan pintunya Dipajang begini Dan antum belok kiri Dengan antrian Kalau ingin ke kanan Itu wilayah pedang Kekiri wilayah peninggalan Nabi Ada janggut Nabi dan sebagainya Itu kirinya Belok kanannya lurus Ketemu dengan pedang Yang tanya pedang Sahabat Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Betul saja Lurus dikit Pedang Nabi Muhammad Di depannya langsung Itu bajunya Sayyidah Fatim Radiyallahu ta'ala Yang warnanya krem Pada satu abu-abu Terlihat seperti Baju yang luar biasa Masih ada sampai saat ini Saya katakan pada Itu teman-teman sekalian Perhatikanlah Kesederhanaan Menghadirkan cinta Yang sangat abadi Tidak ada yang paling fakir Pada saat itu Di antara keluarga Nabi Kecuali keluarga Sahabat Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Azhar Radiyallahu ta'ala Saya sangat mencintainya Mencintai ahli bait Dan sebagainya Itu Masya Allah Teman-teman sekalian Satu kali pernah Hassan itu pingsan Karena gak ada makanan Lur Fatimah Radiyallahu ta'ala anda Sampai minta tolong Gak ada makanan Anak saya Saat itulah Mendengar kemudian Nabi Mendapatkan hadiah Lima ekor kambing Saat mendengar itulah Fatimah datang Kepada Nabi SAW Dengan niat meminta Bagian itu Dan Nabi tahu Keadaan itu Sebelum bicara Nabi mengatakan begini Pilih mana Apakah engkau ingin Mendapatkan lima kalimat Yang diajarkan oleh Jibril kepadapu sekarang Atau ingin memilih Makanan yang kau akan Berikan pada sini Kepadamu Perhatikan jawaban Fatimah radiyallahu ta'ala Kalau bukan tarbiyah Nabi yang sangat indah Mustahil keluar jawaban Seperti ini Saya memilih kalimat Dari Jibril Ketika diajarkan kalimat itu Masya Allah Kenyang al-hasan Nyaman kehidupan Perhatikan Yang sangat terbatas Yang sangat sederhana Yang luar biasa Tabah dalam kehidupan Tiba-tiba Pakaiannya Sampai sekarang masih ada Utuh Hei antum yang mencari Kehidupan dunia Hei yang pakaiannya Selalu gonta ganti Hei yang lemarinya Bahkan penuh dengan Pakaian yang tidak terpakai Saya katakan pada anda Berapa abad pakaian anda Bisa abadi Sampai generasi yang akan datang Silahkan cek 10 tahun aja Gak bisa dipakai Pakaian anda yang dulu Hei anda yang usia 20 tahun Coba lihat pakaian anda yang saat 1 tahun Pakai lagi sekarang Ayo Kalau masih muat Ya belum tentu ada juga Silahkan cek pakaian bayi anda Ada gak Saya default Lewat 15 abad Sampai sekarang masih ada pakaiannya Jadi cinta Yang dilandasi dengan iman Dan penuh dengan kesetiaan Itu yang menghadirkan Kisah abadi di masa depan Untuk inspirasi generasi setuanya Bikin status Terus Turun tangga Tangganya jumlahnya ada 7 Belok kiri Kemudian belok kiri Antum menemukan tangga lagi Kanan dengan kiri Kalau kiri Antum keluar Langsung melewati bagian Tapi Antum bisa bota-bota Ada bendera Turki di depannya Belok kanan lurus Ke situ Antum menghadapan Selat Posporus Selat Posporus Kemudian Antum bisa turun tangga Tangganya jumlahnya 19 Turun ke bawah Ada hotel sebelah kiri Ada toiletnya Toiletnya masuk sebelah ujung Paling ujung Pelayannya agak gemuk sedikit Ya Di situ Kurang lebih demikian Tapi tidak Saya sepakat dengan Ustaz Felix Saya tidak menemukan bendera Yang dimaksudkan oleh Pak Abu Saya mau sedetil Sudah 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 Kita kembali ke sini Jadi ini persoalan dia Jadi kita berhadapan Dengan agen-agen orientalis Kontemporer Kontemporer sekarang ini Ya kalau istilah tadi Zaman No Jadi ini persoalan kita Tapi kita tidak boleh menyalahkan Soalnya kamu begini Hujat habis-habisan Bukan Masa Antum kerjaan Cuma menghujat saja Kita itu umat terbaik Datang orang bawa ilmu Antum belajar pakai ilmu Saya bersyukur Ada Miumi Ada kelas Insis Ada pemikiran di situ Ada Gus Fahmi Ya Zarkashi Ada di situ Ustaz Adian Huseini Konsentrasi di bidang itu Antum belajar ke situ Ambil ke Kalibata Ambil kelasnya Temukan Belajar ke sana Ke Insis masuk Ikuti pelajarannya Dan mereka menganalisis Semua poin yang pernah disoal Oleh para orientalis Kalau Antum ingin tahu Poinnya ada semua Ini nih Biasanya munculnya Nyalangnya lewat ini 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 Dan mereka tidak kreatif teman-teman Tidak kreatif Setiap masa Persoalannya itu-itu aja Kalau Antum pelajari Mudah menjawabnya Kadang-kadang gak usah pakai ayat Pakai jawaban gampang Antum telat Antum keduluan Sama sikulan Ini saya sebutkan gurunya Begini-begini-begini Bukunya ini Halaman sekian Begini Jawabannya Temukan di buku ini Baca dulu Sudah baca belum? Belum Baca dulu Besok kita ketemu lagi Selesai Jelas sampai sini? Tapi biasanya Kalau uangnya habis Orang hilang Itu mereka musiman Musiman itu kan musim rambutan Rambutan ada Jeruk gak ada Musim jeruk Jeruk ada Rambutan gak ada Ini juga musiman Kalau musimnya ada Datang Musim gak ada Gak ada Yeah Yeah Terima kasih telah menonton